Oke, sekarang kita akan masuk ke buat tugas Pilih tugas ganda Pilih tombol tambah Pilih kelas Pilih mata pelajaran Nama tugasnya Masukkan tanggal Mulai Jam mulai Pilih bangsoal Centang Tambah tugas Sekarang pilih Tombol tugas untuk Tombol tambah Nah, disini maksudnya Kita akan memberikan tugas itu untuk Siapa? Apakah untuk Perkelas? Apakah untuk siswa tertentu? Atau bisa juga Ke guru ya Nah, disini saya akan contohkan ke kelas Misalnya kelas IPA IPS 2 Tambah lagi Kita berikan kepada siswa tertentu Pilih kelasnya IPA Nah Centang Ini untuk siswa tertentu ya Misalnya Hanya 2 Nah, seperti itu Kita centang aja semua Nah, jadi seperti ini Oke, disini saya akan mencontohkan Caranya mengedit soal Klik tombol edit Nah Misalnya kita ingin menghapus Soal ini ya Maka diencentang Update tugas ganda Oke Sekarang kita lihat ya Nah Maka pertanyaan ini soal 2 Akan hilang Nah Terus kita coba Menambahkan soal baru Pilih dong soal Misalnya kita mau Input Ini soal 6 Tinggal di update Kita lihat Nah Maka Ini soal 6 Sudah masuk Terus kita ke menu tugas SI Pilih tombol tambah Pilih kelas Pilih mata pelajaran Nama tugasnya Pilih tanggal mulai Pilih jam mulai Waktunya berapa menit Oke Nah disini ada informasi Jadi Nilai maksimal itu Sama dengan nilai dari Keseluruhan jumlah soal Nah perhitungan nilainya adalah Sebagai berikut Jika jumlah soalnya 5 Nilai maksimal sama dengan 10 Nilai yang didapat siswa Misalnya 7 Nah maka perhitungannya adalah 7 Dibagi 10 Yaitu nilai maksimal Dikali 100 Maka siswa tersebut Mendapatkan nilai 70 Seperti itu Nah ini Saya contohkan nilai maksimalnya 10 Atau bisa juga 100 ya Oke Bang soal Oke pilih soalnya Tambah tugas Sekarang Klik tombol tugas untuk Tambah Tugaskan untuk Siswa tertentu Kelas ES2 Misalnya Sama body Feel Eki Refill ya Tambah Oke Cukup sekian video Dari Penduan Cara membuat tugas Kita lanjutkan Ke video berikutnya